Intro Di dalam keluarga kerajaan ada saja konflik yang terjadi antar anggotanya tak terkecuali dengan hubungan anak dan ayah Pangeran Charles dan Harry Di masa lalu mereka berkonflik bahkan Pangeran Harry berteriak kepada sang ayah bahwa dia membencinya Hal ini diungkapkan oleh seorang penulis kerajaan Andre Marton dalam bukunya yang dikeluarkan di tahun 2011 berjudul William dan Kitrin Their Life, Their Wedding Di dalam buku tersebut terungkap juga bagaimana Harry muda pernah dipengaruhi oleh ketidakbahagiaan orang tuanya Seperti yang diketahui hubungan antara Pangeran Charles dan Putri Diana semakin memburuk dan berakhir pada jurang perceraian Bahkan konflik antara keduanya pun membuat anak-anak mereka sempat merasa tertekan Morton menulis persaingan orang tua Charles dan Diana berlanjut di balik pintu tertutup istana kansingtan Dia bahkan mengungkapkan bagaimana perilaku Pangeran Harry terhadap sang ayah untuk meluapkan emosinya Harry muda melancarkan serangan terhadap ayahnya secara tidak efektif memukul kakinya dan tinjunya Jelas dalam tulisan tersebut Bahkan Pangeran Harry sempat berteriak Aku benci kamu Aku benci kamu Kamu membuat momi menangis Berbeda dengan Pangeran Harry yang ekspresif Pangeran William bereaksi sedikit berbeda William sensitif dan sedikit pemalu sudah cukup umur untuk menyerap makna emosional yang membingungkan di balik kehiningan dan kata-kata kasar ketika orang tuanya bersama jelasnya Paling tidak pada satu kesempatan dia memberikan tisu di bawah pintu kamar ibunya tempat Diana menutup diri sehingga staff dan anak-anaknya tidak melihatnya menangis ungkap penulis kerajaan tersebut Menurut penulis kerajaan yang lainnya Katie Nicole dalam buku William and Harry juga menceritakan hal yang hampir serupa Dia tidak tahan mendengar pertengkaran orang tuanya lagi jelas Katie Pangeran Harry berteriak bahwa dirinya membenci sang ayah Sedangkan Pangeran William sempat mempanting pintu dan berteriak pada sang ayah Biaya hidup Harry dan Meghan Markle masih ditanggung Pangeran Charles Mundur sebagai member kerajaan Inggris Duke dan Duke Sustacek Pangeran Harry dan Meghan Markle juga telah mengumumkan agar mencari nafkah sendiri mandiri secara finansial Tapi Pangeran Charles sebagai ayah Harry dan Meghan Markle sepertinya tetap merasa berkewajiban untuk membiayai si anak bungsu Sebab dilaporkan bahwa Pangeran Charles akan tetap menyokong finansial Pangeran Harry dan sang istri Meghan Markle Meskipun keduanya telah mundur dari keluarga kerajaan Bahwa sebagai ayah Pangeran Charles memutuskan untuk tetap menyokong biaya operasional Pangeran Harry dan Meghan Markle dari privat estate Doxy of Greenwell yang ia miliki Menurut situs resmi Sustacek Royal Pangeran Charles sendiri diketahui memang yang membiayai membayar hingga 95% biaya operasional Harry dan Meghan Pendapatan yang diperoleh dari estate diteruskan kepada Pangeran Charles The Prince of Wales dan Doxy of Greenwell yang memilih untuk menggunakannya untuk membiayai kegiatan publik kegiatan amal aktivitas privat dan keluarganya bunyi keterangan di situs Doxy of Greenwell Sementara itu dari pernyataan resmi yang dikeluarkan pihak Istana Bankingham pasangan suami istri yang menikah pada 18 Mei 2018 itu akan kehilangan titel resmi His Royal Hickness dan Hair Royal Hickness dan benar-benar seutuhnya mundur sebagai working members di keluarga kerajaan Inggris selamat menikmati